Oke, untuk mengerjakan sebuah power, versinya Ismail Dadang atau caranya Ismail Dadang itu seperti ini. Jadi untuk perkabelan ini semuanya dipasang dahulu, seperti ini. Jadi kabel AC, kabel listrik dan lain semuanya itu semua sudah dipasang. Dan untuk di bagian depan, ini juga sudah saya modifikasi, seperti ini. Jadi sudah saya modifikasi, ada kena potensio, 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 potensio. Jadi, oleh karena power ini mau dibuat 4 channel, jadi ada 4 potensio. Dan di sini ada lampu indikator, lampu sinyal, lampu sinyal, lampu klip dan lampu protek. Sama kiri kanan itu ada, lampu sinyal, lampu klip dan lampu protek itu pasti ada. Untuk di bagian depannya seperti ini tampilannya, yang sudah saya modifikasi di bagian box. Sementara untuk di bagian saklar, ini saya pakai 2 buah saklar untuk masing-masing channel. Jadi anggap saja 1 block ini 2 buah power. Biar mantap. Untuk di bagian belakangnya, sini juga sudah saya buatkan. Seperti ini. Jadi, untuk yang menggunakan bending post output seperti ini, ini untuk knop yang paling kecil di depan tadi. Sedangkan yang menggunakan jigspecon ini untuk knop yang besar atau plume yang pemutarannya besar. Jadi, memakai jigspecon. Sedangkan yang knop yang kecil memakai bending post output seperti ini. Jadi, supaya nyaman pengaturannya. Entah yang mana mau dibikin karakter sub, yang mana mau dibikin karakter low, dan yang mana mau dibikin karakter mid dan high. Itu terserah sahabat. Jadi, saksa-saksa semuanya sama. Karakternya bebas, semuanya tidak ada beda-beda. Yang penting hasil suaranya itu mantap. Itu yang diharapkan. Oke. Jadi, versinya Ismail Dadang, perakitannya seperti ini. Jadi, untuk di dalam, di depan, ini semeraut. Ini lampu wetnya, masih belum terpasang atau belum dimatikan. Masih hanya sekedar ditancapkan, nanti baru penyoderan. Nah, yang selanjutnya saya ingin memasang terapo. Jadi, setelah instalasi, baru pemasangan terapo. Karena kalau merakit sebuah power, kalau terapo belum dipasang, itu belum kelihatan jadinya. Jadi, setelah terapo terpasang, semuanya sudah normal. Setelah dipasangi terapo, untuk di bagian protek dan lain sebagainya sudah normal, baru dipasang di bagian headsink, di bagian transistor finalnya. Jadi, seperti itulah cara Ismail Dadang, itu cara mengerjakan sebuah power. Jadi, untuk terapo, di sini saya menggunakan skrup seperti ini. Oke, lanjut ke pemasangan teraponya. Jadi, sebelum pemasangan terapo, saya harus menyodot kabel untuk di bagian protek ini. Yaitu di tegangan CT15 pole khusus untuk di bagian extra trapo-nya. Jadi, hal yang pertama harus dipasang. Seperti awal tadi, ialah di bagian protek. Jadi, protek ini, kalau kita pasang belakangan, itu sangat susah sekali kita memasang karena lokasinya sempit. Jadi, buat sahabat-sahabat, satu per satu, tahap demi tahap untuk pemasangan kabel-kabel ataupun untuk pemasangan di bagian instalasi-instalasi, khususnya di bagian perangkat power. Harus santai, tidak perlu kita kejar waktu. Jadi, toh, karena memang buru-buru hasilnya tidak memuaskan, ya tidak bagus juga. Jadi, ada baiknya sahabat itu mengerjakan power itu santai. Jadi, hasilnya cukup memuaskan. Oke, jadi seperti ini versinya Ismail Adadang untuk mengerjakan power-power pesanan dari sahabat. Jadi, kalau sudah disolder seperti ini, karena kenapa harus disolder duluan? Karena ini posisinya paling bawah. Jadi, kalau memang sudah disolder, kita skrup, jadi tidak repot lagi untuk memasang kabelnya. Jadi, tinggal didirikan seperti ini. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, tinggal dipasangi skrup satu-satu. Untuk skrup di bagian power, jangan lupa dipasangi cincin. Maupun di bagian bawah box ataupun di atas. Karena ini barang mau dikirim ke daerah Sulawesi. Sulawesi, tepatnya, saya tidak tahu juga Sulawesi mana. Yang jelas daerah Sulawesi, jadi perjalanan jauh. Jadi, jangan sampai ada permasalahan di dalam perjalanan. Ya, seperti biasa, kalau memang sudah diusahakan semaksimal mungkin, masih saja ada masalah, berarti memang nasib kita kurang beruntung. Saya juga pernah mengalami hal sama, seperti itu. Jadi, yang namanya di perjalanan ini susah diprediksi. Kadang-kadang kita sudah pesan dengan si pengirim. Terus hati-hati. Kadang-kadang ada saja keterliloran. Ya, namanya manusia saja. Seperti itu. Oke, untuk di bagian terapu, yang satu sudah dipasang. Nah, seperti ini tadi. Jadi, kalau memang kabel ini kita pasang belakangan, itu sangat sempit sekali. Karena celahnya ini tidak begitu luas. Jadi, untuk mudahnya, setelah pemasangan kabel-kabel, untuk keseluruhan yang mau kita gunakan, mau di bagian belakang, mau di bagian trapo, mau di bagian protect, mau di bagian trapo, semuanya sudah kita persiapkan, baru kita pasang satu per satu. Untuk di bagian trapo atau yang lainnya. Jadi, seperti inilah caranya saya untuk merakit sebuah power. Jadi, nanti pengetestannya pun bisa tahap satu per satu, atau kalau bahasa kerennya mungkin step by step. Iya, gak, iya. Bahasanya. Sekolah saja, kelas 1 SD. Jadi, seperti ini caranya. Oke, kita lanjut pemasangan trapo yang satunya lagi. Seperti ini. Saya perlihatkan, bapak, sahabat, sahabat. Jadi, trapo yang saya gunakan produk bel versinya BGR. Apa bedanya bel dengan BGR? Nah, di sini nih, ada pertanyaan dari sahabat-sahabat. Apa bedanya produk bel dengan BGR? Karena abang sangat suka sekali menggunakan produk BGR. Jadi, produk BGR ini bedanya itu dia di bagian keren, dialah melebar ke samping. Untuk di bagian bel, dia lebih tipis di bagian keren, tapi meninggi. Jadi, kalau untuk bok versinya MP10 ini, kalau menggunakan produk bel itu sangat nge-press sekali ke atas. Nah, di saat kita hidupkan yang pertama, kalau memang kita tidak memasang double tip di bagian atas, itu menimbulkan suara ketek untuk tarikan magnet pertama. Jadi, saya lebih suka menggunakan produk BGR seperti ini, karena kualitasnya sama, cuma berbeda versi ukuran keren. Seperti tadi, BGR melebar ke samping, kalau bel itu meninggi ke atas. Itu perbedaannya. Kalau yang lain, tidak ada perbedaan. Untuk kualitas tetap oke, untuk hasil di bagian kawat atau gulungannya, itu juga oke. Seperti itu. Karena ini sama-sama produk dari bel. Jadi, di sini, untuk power ini, akan saya pasangi tegangan, yaitu 56 volt. Supaya hasil suara, bassnya itu mengergak. Eh, pasang lagi. Untuk di bagian sebelahnya lagi. Karena ini masing-masing protek, masing-masing trapo, jadi dua kabel protek yang harus dipasang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, sudah selesai. Oh iya, ada lagi pertanyaan dari sahabat, Bang. Kok abang nyolder enak betul sih? Mudah lengket. Kok saya nyolder itu, tidak mau nempel-nempel. Gimana sih, Bang caranya? Jadi, kalau untuk penyolderan itu, sama saja. Bahkan saya menggunakan, ini solder yang paling murah. Yang paling murah ini solder, yaitu 40 watt. Tapi isi di dalamnya ini, sudah bukan bawaan. Isi di dalamnya, sudah saya ganti, menggunakan, element got. Dan matanya juga got. Jadi, saya hanya ambil gagangnya saja. Jadi seperti ini. Jadi hasilnya sangat mantap. Saya suka menggunakan seperti ini. Karena kenapa tidak menggunakan yang 60 watt? Menggunakan 60 watt itu, kalau kita menyolder, untuk di bagian PCB, contohnya seperti ini. Kalau kita menyolder di bagian PCB, itu kalau kelamaan itu, dia bisa, kalau bahasa kampung saya itu ngelote. Tapi kalau bahasa sahabat itu, itu kurang tahu juga. Untuk di bagian, jalurnya ini, gelembung. Nah, jadi maka saya tidak mau menggunakan, yang pakai, solder yang elementnya 60 watt. Jadi saya lebih suka menggunakan element, yang 40 watt. Karena sangat aman. Oke, lanjut pemasangan sekut, di bagian trapo. Oke, untuk kedua trapo-nya ini, sudah saya pasang. Jadi kalau sudah terpasang, trapo seperti ini, beratnya luar biasa. Jadi power ini, kemungkinan beratnya itu lebih dari 30 kilo. Jadi bisa mencapai 40 kilo, untuk sebuah power seperti ini. Jadi kemarin saya kirim itu, beratnya ini sekitaran 47 kilo, untuk power seperti ini, yang dua trapo. Nah, disini saya ingin berbagi informasi, dengan sahabat-sahabat, untuk menggunakan dua trapo, supaya tidak menimbulkan, suara getaran di speker. Jadi, buat sahabat-sahabat, yang bertanya, bang, kenapa saya menggunakan, dua buah trapo, seperti abang, tapi ada menimbulkan, suara getaran di speker. Setelah saya pegang, di bagian trapo-nya ini, itu tidak menimbulkan, getaran di bagian speker. Saya pasang kabel kron, ke bagian dari CT, ke bodi, juga tidak ngaruh sama sekali. Nah, permasalahannya apa bang? Mohon solusinya. Jadi, pertanyaan seperti itu, kalau sahabat menggunakan, dua trapo seperti ini, usahakan, pemasangan harus benar-benar, dempet seperti ini. Jangan ada jarak, setengah milipun itu jangan. Bahkan sedikit pun, jangan ada jarak. Jadi, kalau bisa itu, benar-benar menyatu, antara trapo, dengan satunya. Karena, kenapa? Kalau ada jarak sedikit saja, untuk di bagian kedua trapo ini, di saat kita on-kan, dia ada menimbulkan, medan magnet, walaupun tidak begitu besar, tapi ada menimbulkan, medan magnet, antara dua trapo, sehingga dia bisa menyebabkan, getaran kecil. Nah, oleh karena, untuk di bagian instalasi, kabel kita kurang maksimal, atau kurang memadai, untuk ukuran, isi di dalamnya, otomatis, dia bisa menyebabkan, suara masuk, ke sepekar, di saat kita, menghidupkan, atau mengeorkan power. Walaupun, itu puluhnya, kita kecilkan habis, tapi tidak ngaruh, sama sekali. Nah, solusinya, ada baiknya, sahabat, kalau memang sudah terlanjur, ada jarak, sahabat, masukkan apa saja, yang penting, barang itu padat. jadi, seperti ini, padat, tidak ada jarak, sama sekali, untuk menghilangkan, suara getaran, walaupun di bagian bawah, itu terhubung ke bodi, tapi tidak ngaruh, sama sekali. Nah, seperti itulah, versinya saya, kalau memang, sahabat memasang, ada tim menimbulkan, suara getaran, di bagian, suara, atau di bagian, spekernya. Karena, kenapa, apalagi power seperti ini, untuk spekernya 18 in, itu getarannya sangat luar biasa, kalau memang ada menimbulkan getaran, di spekernya. Jadi, kalau menggunakan spekernya kecil, ya tidak seberapa, tapi kalau spekernya 18 in, waduh, itu luar biasa. Dan, untuk di bagian, kabel AC-nya ini, sahabat harus memasangi, usahakan benar-benar, yang tidak ada, kalau sahabat mengukur, misalnya di bagian, tegangan listrik, menggunakan test pen, yang satu, ada menimbulkan, cahaya, yang satunya, tidak menimbulkan cahaya, atau menghidupkan lampu. Yang satunya, jika kita test pen, atau yang, positifnya itu, pasti test pen, kita nyala. Untuk yang negatifnya itu, kan tidak nyala. Nah, di sini, karena ada tulisan, 0, 110, 220, 240, untuk di bagian, terapu. Ini, mosek gerakkan, mosek kita, ini cukup lumayan berat. Nah, sahabat memasang, jangan yang satunya ini, posisi, ya katakanlah, yang 0, yang satunya ini, negatifnya ke 0, sementara yang satunya ini, negatifnya itu, ke 220. Nah, jangan sahabat pasang, menyilang seperti itu. Jadi, usahakan sahabat memasang, kalau di bagian, yang satunya negatif, di bagian 0, yang satunya juga, harus negatif, di bagian 0. Dan, di bagian positif, di bagian 220, dan satunya demikian juga. Jadi, jangan sahabat, yang satu, terapunya negatif, positifnya di bagian 220, yang satunya, positifnya di bagian 0. Maka, ada berlainan, arah, putaran, gumparan, tidak searah, sejarum jam. Jadi, seperti ini. Jadi, yang satunya, mutar gini, yang satunya, mutar gini. Hasilnya, dia bentrok. Jadi, dia tarik, menarik, medan magnetnya seperti ini. Walaupun, tidak terasa, untuk di bedan magnetnya. Tapi, untuk di bagian suara, itu sangat sensitif sekali. yang bisa menimbulkan suara getaran. Oke, jadi, seperti itu, penjelasan saya, buat sahabat-sahabat, yang bertanya, bagaimana cara, memasang dua buah trapo. Jadi, ini sudah saya pasang semua, di bagian jalur-jalurnya, tinggal saya memasang, satu persatu, untuk di bagian kabel-kabelnya. Saya rasa, sampai di sini dulu, untuk sebuah power ini, sesuai dengan permintaan, dari sahabat-sahabat, bagaimana, dan bagaimananya, untuk merakit power. Jadi, seperti inilah, kesinya saya. Jadi, buat sahabat-sahabat, jangan pernah menyerah, maju terus, apapun itu, hadapi terus, setiap perjalanan, pasti ada rintangan. Sekian, mantap. Terima kasih telah menonton!